Baru-baru ini memang metodetik sekali diperbincangkan dari berbagai kalangan Bahkan ada beberapa moms baru yang sudah menerapkan metodetik saat mengindong bayi mereka yang baru lahir Meskipun begitu, masih saja ada pro dan kontra terkait fenomena mengindong bayi baru lahir dengan menggunakan metodetik tersebut Maka dari itu, moms jangan sampai termakan informasi yang tidak tepat tentang aman atau tidaknya mengindong bayi dengan menggunakan metodetik Supaya lebih memahami apakah aman mengindong bayi baru lahir dengan metodetik Nakita.id telah mewawancarai dokter spesialis anak Yuk saksikan mewawancaranya di video ini Jangan lupa untuk like dan share videonya serta subscribe juga youtube nakita channel Jadi teknik tiks ya Tiks itu adalah T-I-C-K-S T-nya sendiri tight Tight itu artinya kenceng ya mbak ya Kenceng artinya jangan terlalu ke bawah juga Karena kalau terlalu ke bawah kita tidak mengetahui posisi bayinya dan jangan terlalu kendor Kalau kendor itu akan melengkung lehernya atau sorry punggungnya dan lehernya melengkung sehingga tadi Apa yang saya katakan dagu ini menempel di dada Jadi harus kenceng sehingga fix begitu Dan selendangnya harus yang tidak licin Dari berbahan dari bahan kartun atau bahan kaos itu akan lebih bagus I-nya in view at all times In view at all times artinya kita menggindungnya memang agak ke atas Sehingga kita akan selalu bisa melihat bayi setiap saat Artinya seperti itu ya Jadi harus di depan ya Kemudian close enough to kiss Nah close I-nya eh C-nya tadi ya Close enough to kiss Artinya pastinya di atas begini Sehingga kita bisa mudah mencium bayi Ya begitu Selanjutnya K K-nya keep chin off the chest Jadi pertahankan atau perhatikan Jangan sampai chin menempel ke chest Yang terakhir S-nya supported back Supported back artinya perhatikan punggung bayi Karena pada prinsipnya bayi yang baru lahir 0-3, 3-6 itu belum bisa menopang Back atau punggung Sehingga itu yang harus diperhatikan Harus selalu kita Apa Jaga gitu ya Nah dengan gendongan itu Sebenarnya mau pakai gendongan tradisional Atau gendongan yang modern Itu sama saja fungsinya Adalah supaya kita meminumnya dengan aman Dan kita bisa melakukan kegiatan yang lain Dan itu rasanya Bayi akan lebih hangat Bayi akan lebih terasa Seperti pada saat Bayi itu di dalam kandungan ibunya Bisa mendengarkan dekut Dekut jantungnya ibunya Dan ibunya juga bisa Melihat bayinya Itu dia Moms Jawaban seputar apakah aman Menggendong bayi menggunakan metode tics Saksikan pengawancara eksklusif lainnya Hanya di Youtube Nakita Channel Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton